Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channelnya kembang desa dan di video kali ini kembang desa berada di salah satu rumah warga yang keadaan depan rumahnya ya di sini terdapat beberapa tanaman hias beberapa jenis ramanias dan keadaan tanaman hiasnya terlihat sangat-sangat bagus-bagus sekali ya dan disitu Bagaimana cara makingnya tanaman-tanaman hias agar terlihat lebih rapi disitu menggunakan satu rak ya dari besi yang berwarna putih terdapat digasap ya gasap untuk menaruh tanaman-tanaman hiasnya namun sebelum saya mereview jenis-jenis tanaman hiasnya media tanam yang digunakan karena tanaman-tanaman hias tersebut terlihat subur-subur banget seperti ada tanaman yang aglunema bikroy sama butterfly-nya ya dan beberapa jenis tanaman hias lainnya saya bakalan menyiapkan dulu para sahabat kembang desa semua dimanapun berada semoga hari ini dalam keadaan sehat berbahagia dan rezeki yang berlimpah ruah dan selalu dalam lindungannya Amin dan keadaan tanaman-tanaman hias ini berada di emperan rumah ya di emperan rumah yang sebenarnya secara ukuran ini tidak lebih dari satu meter namun karena kecintaan terhadap tanaman hiasnya ya kecintaan terhadap tanaman hias yang menjadikan pada bagian emperan rumah ini penuh dengan tanaman hias yang menjadikan pada bagian rumahnya ini menjadi terlihat lebih asri dan cantik ya benar-benar memanfaatkan keadaan ya keadaan emperan rumah ditaruh dengan tanaman-tanaman hias ini juga terlihat sangat cantik ya tanaman-tanaman hias tersebut tumbuh dengan sangat subur sekali dan pada bagian raknya di bagian sisi atasnya disitu ada tanaman hias anggrek kemudian pada bagian tengahnya disitu ada tanaman hias seliliparigata juga aglonema dan kemudian juga di rak bawahnya ini ada tanaman hias ada dua pot ya dua pot tanaman hias aglonema butterfly ada keladi juga kemudian pada bagian bawahnya disitu ada fiolses ada fitonia juga ada si rezeki juga kalatea nah saya bakalan melihat media tanam yang digunakan pada tanaman hias anggrek ini ya dan disini menggunakan pot yang yang cantik ya dari tanah seperti ini memang sangat khas sekali ya ketika tanaman hias anggrek ini menggunakan pot yang dari tanah lihat seperti ini disini untuk media tanamnya ini ada arang kemudian juga ada serabut kelapa dan memang pertumbuhan tanaman anggrek ini terlihat terlihat subur ya terlihat sempur sekali dan kemudian pada bagian sisi bawahnya disini untuk kini seram hias aglonema juga ada pesliliang variegata untuk penggunaan media tanamnya saya bakal melihat ya di sini menggunakan media tanam tanah yang dicampur dengan sedikit sekamentah hampir di semua tanamannya ya menggunakan media tanam tersebut ya di sini saya bakalan kasih tip ya ketika sedang musim hujan seperti ini alangkah baiknya ya melakukan penyiraman itu agak di jangka waktu agak lama ya sekitar bisa satu minggu bahkan bisa lebih ya melihat media tanam kelembapan yang pastinya ya ketika media tanam ini masih terlihat seperti ini ini alangkah baiknya jangan disiram ya karena yang pastinya suhu itu lebih rendah sehingga menjadikan pada bagian pot itu akan lebih lembab belum tentu ketika pada bagian atas ini ya ini terlihat agak kering dibawahnya sudah kering itu belum tentu yang pastinya suhu itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman tersebut karena apabila terlalu banyak dilakukan penyiraman tanaman sehingga basah sedang pada suhu udara ya itu cukup-cukup rendah maka biasanya terjadi pembusukan pada tanaman tersebut apalagi tanaman tersebut itu baru dilakukan permajaan ataupun setek dan di bagian bawahnya disini ada tanaman hias ini ada lidah katak ya dari dakata kemudian juga ada agronema butterfly disini warna daunnya bagus banget karena secara kebetulan rumahnya ini menghadap ke arah utara ya keada ke arah utara dan di bagian depannya juga terdapat terdapat rumah ya seperti ini saya tidaknya rumah ini menjadi naungan terhadap tanaman hias yang berada disini sehingga yang menjadikan pada bagian daunnya ini benar-benar bagus coraknya sangat indah sekali senang banget ya ketika bisa melihat sesuatu yang indah seperti ini yang bagus seperti ini dari sini saya bakalan intip media media tanam yang digunakan hanya menggunakan media tanam tanah untuk tanaman hias agronema butterfly nya itu ya dan memang untuk menjadikan tanaman hias apapun ya agar bisa baik seperti ini terlihat cantik seperti ini rimbun seperti ini alangkah baiknya jangan dilakukan pembongkaran ya terkecuali ketika tanaman tanaman tersebut mau dibudidayakan itu sebenarnya enggak masalah ya karena apabila hanya mau diganti pot ataupun hanya sekedar mengganti media tanam sementara pertumbuhannya juga masih bagus itu alangkah baiknya jangan dilakukan pembongkaran ya agar tampilan tanaman tersebut itu tetap cantik dan tidak membuat stres pada bagian tanaman tersebut kemudian disini juga ada dua tanaman yang keladi ya ada keladi wayang juga ada gingerland disini juga terlihat kokoh ya meskipun tidak banyak rumpunan dan media tanam yang digunakan juga hanya menggunakan media tanam tanah yang dicampur sedikit sekam ya Nah kemudian disini juga terdapat dua ya dua jenis tanaman is agronema yang berbeda warna coraknya yang pertama disini ada yang lebih ke mutasi yang merah kemudian disini ada ada yang agak kekuning ya ada yang sebutnya juga agronema bikroy lemon ini bagus banget dan keadaan daunnya juga terlihat sangat utuh sekali ya yang pastinya untuk menjadikan tanaman hias agronema ini bener-bener berdaun utuh ataupun tanaman keladi ataupun yang lainnya itu yang pastinya ada perhatian khusus ya pelaten teliti mengecek tiap-tiap helai daunnya apakah ada yang sobek karena makan ulat ataupun yang lainnya sehingga akan menjadikan tampilan tanaman tersebut seperti ini cantik banget warnanya juga bagus banget ya dan kemudian di bagian sebelahnya di atasnya disitu juga ada tanaman liat anggrek ada anggrek bulan disitu ada yang menggunakan pakai pot dari tanah liat dan di bagian bawahnya ini menggunakan tempel seperti ini ya bagus banget dan disini juga untuk daun dari tanaman ini ya ini bagus banget anturium kuping gajah warnanya bener-bener bener-bener keren seger banget karena memang pengaruh cahaya matahari ya di sini tetap terkena cahaya matahari namun tidak juga dengan kapasitas yang banyak yang menjadikan daun dari tanaman tersebut coraknya itu bagus-bagus banget dan di bagian bawahnya disini ada tanaman hias peperomia watermelon ini juga sangat ribun sekali bagus banget dan untuk perawatan terhadap tanaman hias peperomia ya agar bisa memiliki daun yang bagus seperti ini dan juga lebat ini alangkah baiknya penempatan penempatan alangkah baiknya diletakkan di area yang benar-benar terduh agar mendapatkan warna daunnya seperti ini hijau bagus ya dan kemudian agar lebih rimbun alangkah baiknya ketika memulai muncul banyak bunga-bunga seperti ini ini alangkah baiknya dipangkas karena ini merupakan salah satu penghambat dari munculnya daun-daun baru juga ada Begunia violoses dan terdapat juga tanaman di aset kalatea ya kalatea yang Ornata yang strip ini bisa tinggi sekali kemudian juga ada Sri rezeki keren banget hanya memiliki emperor rumah yang tidak begitu luas namun benar-benar dimanfaatkan untuk menaruh tanaman ya seperti ini dan bikin review dari kebangresa bagaimana cara penataannya media tanam yang digunakan semoga bermanfaat dan saya akhiri wassalamu